Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang kebelak. Oke, hari ini adalah cerita yang ke-6. Nah, hari ini juga bawa kalau tentu dengarkan dengan baik-baik dan coba tebak apakah ini cerita beneran atau bohongan. Langsung kita mulai. Cerita kali ini adalah cerita tentang ahli pakar Cina yang tinggal di Korea. Jadi, beliau ini merupakan profesor alias dosen yang mengajar tentang Cina dari sejarahnya, budayanya, dan juga secara geografis kepada mahasiswa-mahasiswi di universitas. Dan cerita yang mau tak ceritakan ini adalah kejadian yang terjadi waktu profesornya masih muda. Di tahun 1980-an, profesor ini memiliki keinginan untuk coba field trip ke Tiongkok. Tapi, ini bukan hal yang mudah karena di tahun 1980-an, hubungan diplomatik antara Korea sama Tiongkok itu masih belum terlalu baik. Karena seperti yang kita tahu, Tiongkok itu adalah negara yang komunis sedangkan Korea itu sangat anti sama komunis. Dikarenakan Korea Utara kan sistemnya komunis, jadi agak-agak saling nggak suka gitu. Oke, pokoknya kayak gitu. Sehingga profesor ini nggak bisa ke Tiongkok semudah yang kita bayangkan. Tetapi, keinginan profesor ini untuk ke Tiongkok itu sangatlah kuat. Sehingga, dia ini mengajak dua teman lainnya, tentu juga orang-orang akademis, untuk pergi ke Tiongkok bersama melalui rute yang agak berbeda. Cara yang mereka pilih adalah masuk melalui negara lain yang ada di Asia Tenggara. Seperti Laos, Myanmar, dan Vietnam. Akhirnya, tiga orang ini pergi ke salah satu negara itu. Nah, sesampainya di negara itu, profesor ini janjian sama salah satu broker yang katanya bisa membawa mereka masuk ke Tiongkok melalui jalur rahasia. Cara masuk rahasia yang digunakan oleh broker ini adalah memasukkan tiga orang ini ke dalam truk yang mengangkut barang-barang yang bakal dijual di Tiongkok. Jadi, ini merupakan barang-barang dagangan gelap. Nah, terus orangnya juga dimasukkan di situ, alias disembunyikan di situ. Lalu, tembus ke Tiongkok. Udah gitu, ini tahun 1980-an, jadi ada beberapa area yang masih kayak hutan-hutan gitu, yang masih belum ada penjaganya. Nah, rute itu yang digunakan oleh broker ini. Perjalanan rahasia ini akhirnya dilaksanakan. Tetapi, di tengah perjalanan ada satu masalah. Broker itu bilangnya ke profesor ataupun ke dosen ini, bilangnya barang yang kita gelapkan ini adalah barang-barang elektronik dan juga barang-barang mewah. Karena di Tiongkok, waktu itu mereka ini adalah sistem komunis, mereka melarang warganya untuk memiliki barang-barang mahal. Sedangkan, kaum-kaum yang elit, mereka itu pengen punya barang-barang yang bagus. Sehingga, barang-barang mewah ini dimasukkan dengan cara ilegal. Tetapi, profesor bersama teman-temannya, mereka ini juga jadi tahu, ternyata barang yang mereka selundupkan ini gak cuma barang mewah dan juga barang elektronik. Tetapi, juga ada narkobanya. Jadi, brokernya itu ternyata juga diam-diam jual narkoba. Tetapi, hal ini membuat profesornya ini jadi lebih takut lagi. Apalagi, China itu memiliki hukuman yang sangat keras terhadap orang-orang yang menjual obat-obat terlarang. Apalagi, WNA. Dan kondisinya, profesor ini mau masuk ke negara itu dengan cara yang ilegal. Jadi, kalau ketahuan, bisa-bisa dihukum mati. Mengetahui ini, profesor beserta dua temannya memutuskan untuk melarikan diri dari truk ini. Dan mereka memutuskan untuk melarikan diri di subuh hari. Waktu brokernya tidur, profesor beserta dua temannya itu keluar dari truk dan melarikan diri secepat mungkin. Jujur, profesor beserta dua temannya gak tahu harus kemana. Tapi, mereka itu melihat ada satu sungai. Yaudah, lari aja mengikuti sungai. Kan pasti di pinggiran sungai itu ada kampung atau gimana. Pokoknya, mereka itu lari terus mengikuti sungai yang mereka temukan. Berbeda dengan yang mereka bayangkan, ternyata mencari warga yang tinggal di tepi sungai itu tidak mudah. Sehingga, mereka itu harus berjalan berhari-hari. Dan selama perjalanan, mereka itu makan buah-buahan ataupun juga nangkap ikan yang ada di sungai. Dan untuk minum, mereka pokoknya asal minum air yang ada di sungai itu. Dan diakibatkan itu, akhirnya profesor beserta dua temannya itu mengalami diare yang lumayan parah. Jadi, mereka ini jadi kurus banget. Dan dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka itu melihat ada sekelompok anak kecil yang telanjang itu main-main di sungai. Dan di situ, mereka menemukan harapan. Ini ada orang ini berarti, ada warga yang tinggal di sini. Apalagi, profesornya ini kan bisa bahasanya. Jadi, mereka putuskan untuk mendatangi anak-anak itu. Dan saat mereka semakin dekat dengan anak-anak itu, mungkin anak-anaknya juga kaget gitu ya, kayak didatangi sama tiga orang yang nggak dikenal. Akhirnya, anak-anaknya ini juga lari ke arah rumah mereka. Anak-anak yang kaget ini, mereka jerit-jerit sambil lari ke arah rumah. Sedangkan profesor beserta teman-teman ya kayak, Woy, jangan lari, jangan lari! Sambil mengejar mereka. Meskipun profesor sama teman-temannya ini udah diare, udah lebih lesu, tapi mereka ini kan dewasa. Sehingga, mengejar anak-anak ini tidak terlalu susah. Nah, tiba-tiba anak-anak ini mulai masuk kayak satu selah tebing yang sempit banget gitu. Masuk, nah, tiga orang di belakang ini ngikuti. Setelah mereka lewati tebing ini, tiba-tiba ada rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat. Terus, gentengnya itu terbuat dari jerami. Anak-anaknya ini lari ke arah situ dan juga disambut sama orang tuanya. Nah, tentu tiga orang ini juga masih ngejar. Orang tua dari anak-anak ini melihat tiga orang yang nggak dikenalin datang. Mereka itu tentu juga merasa terancam, sehingga mereka juga memegang senjata tajam. Tetapi, dilihat-lihat, ini tiga orang dilihat dan kasihan, kurus, letih, eh, eh, gini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyambut mereka. Dikasihlah air minum. Di situ, profesor yang ahli dan juga lumayan tahu tentang bahasa, sejarah, dan juga geografi. Tiongkok coba bicara sama warga yang ada di situ. Tetapi, mungkin Paul Kolo juga udah banyak yang tahu, bahasa Cina itu banyak dialeknya. Dan ternyata bahasa yang digunakan sama warga ini, itu merupakan bahasa yang nggak dimengerti sama profesornya. Sehingga, mereka itu nggak bisa berkomunikasi. Ya, misalkan Paul Kolo keluar pulau di Indonesia, dan orang-orang itu nggak bisa bahasa Indonesia yang baku. Bisanya bahasa daerah misalnya. Tentu susah ya, tau, untuk berkomunikasi. Ya, agak kayak gitu. Saat mereka kesusahan untuk berkomunikasi, ada satu laki-laki yang bilang kayak gini. Bilang kayak gitu. Tentu ini, aku juga nggak bisa bahasa Cina ya. Jadi, mohon tidak menilai pelafalanku atau gimana. Pokoknya, warga ini, satu laki-laki ini bilang kayak gitu terus. Sedangkan profesornya yang nggak paham juga tanya lagi. Apa? Semua? Semua? Kayak gitu. Sampai-sampai, profesornya itu ngeluarkan ball band sama kertas, terus minta dituliskan di sini. Tetapi, reaksi dari warga yang melihat ball band sama kertas ini terkesan kayak kaget. Kayak seolah-olah mereka nggak pernah ngeliat yang namanya kertas sama ball band. Sehingga, profesor itu memperagakan, ini lho, cara pakenya tuh gini. Oh, karena ada tulisannya kan. Coba-coba tuliskan gitu. Nah, melihat itu, warga yang ada di situ juga nuliskan. Masalahnya, tulisannya pun ternyata berbeda. Sehingga, profesornya ini nggak paham sama sekali apa yang disampaikan oleh warga ini. Jadi, bisa dibilang ini tulisan kanji yang beda lagi gitu. Mungkin yang lebih kuno atau bahasa yang agak beda gitu. Ya, pokoknya kayak gitu. Untungnya, warga sekitar itu menerima profesor beserta temen-temennya. Sehingga, warga-warga di situ juga ramah dan juga memberikan tempat tinggal, makanan kepada tiga orang ini. Profesor beserta dua temennya merasa sangat bahagia karena mereka bisa makan, bisa minum, dan juga bisa beristahat dengan baik. Setelah kondisinya semakin pulih, profesornya ini mulai mengobservasi gitu. Tapi, dilihat-lihat ini warganya unik ya. Mereka ini badannya berbunuh yang agak lebat. Warga-warganya ini sangat ahli dalam memanjat kebing tanpa menggunakan alat-alat. Dan di saat mereka bekerja, mereka itu selalu menyanyikan sebuah lagu yang tentu nggak bisa dipahami juga. Tapi, profesor ini berusaha sebisa mungkin untuk menghafalkan biar waktu nanti dia ada waktu untuk mempelajari, dia itu bisa mencari tahu artinya. Nah, udah beberapa hari di sana, tiba-tiba kepala desanya ini manggil profesor untuk datang ke rumahnya. Profesornya datang. Nah, meskipun mereka nggak bisa berkomunikasi, pesan yang disampaikan oleh kepala desanya adalah kamu, profesor, nikah sama putri saya aja. Saya kepala desa, kamu saya izinkan untuk nikah sama putri saya. Profesor yang udah nikah dan istrinya itu ada di Korea, tentu dia menolak. Dalam artian, bukannya nggak mau, tapi sayangnya udah nikah gitu loh, kayak gitu. Tetapi, kepala desa yang mungkin nggak terlalu paham pesan yang disampaikan atau gimana, itu mukanya jadi kayak agak gelap, kayak... mungkin tersinggung gitu ya. Setelah itu, tiba-tiba kepala desanya ini teriak-teriak, lalu kepala desanya ini kayak memberikan body language yang artinya kayak, kalian itu nggak bisa keluar, harus tinggal sini. Kalau nggak, mati. Kayak gitu. Ini cuma pemeragaannya aja bisa jadi beda. Akhirnya, profesor sama temen-temennya ini memutuskan untuk melarikan diri lagi dari tempat itu. Tetapi, biar mereka itu bisa sampai ke tempat berikutnya dengan aman, mereka ini juga mengambil sebagian makanan yang ada di situ, dan melari saat mereka semua ini sibuk bekerja. Mereka ini lari, pokoknya nyari lah orang lain gitu. Lari-lari, dan beberapa hari setelah itu, mereka bertemu dengan seorang pemburu, tapi asal Asia Tenggara. Jadi, paling tidak, oh ini orang bisa minta tolong gitu. Nah, akhirnya mereka minta tolong, dan akhirnya mereka ini dibantu, sampai mereka ini berhasil pulang ke Korea. Ceritanya belum selesai. Nah, pokoknya beberapa tahun setelah itu, hubungan diplomatik Korea sama Cina membaik, akhirnya profesor ini bisa masuk ke Tiongkok. Profesor ini langsung berangkat, dan mencari orang yang ahli tentang negaranya di Tiongkok itu sendiri. Nyari profesor yang tahu tentang sejarah, bahasa, pokoknya semua tentang Tiongkok itu dicari. Lalu, dia tanya, beberapa tahun lalu itu, saya pernah ketemu orang yang kayak gini loh, ini pesan yang disampaikan, ini yang dituliskan. Artinya apa sih? Ditanyakan. Soalnya pengen tahu ya, orang yang dia temu ini siapa gitu. Profesor asal Tiongkok yang dia temui ini, melihat tulisan itu kayak kaget. Loh! Dan profesor Tiongkok ini menjelaskan bahwa, tulisan kanji itu bukan sekedar kanji dari kaum minoritas. Tapi itu merupakan tulisan Tionghoa yang kunung banget, dikenal sebagai Aksara Segel, dan digunakan di jaman dinasti Kin, Q-I-N, Q-I-N gitu. Nah, ini lebih tepatnya itu di tahun 221 sebelum masehi, hingga 206 sebelum masehi. Dan arti dari tulisan yang ditulis di situ adalah, apakah Kaisar Kin Si Huang sudah mati? Sedangkan tulisan satunya lagi berarti, tembok raksasa sudah selesai seberapa? Nah, tambahan info di sini, jadi Kaisar Kin Si Huang ini merupakan Kaisar pertama di dinasti Kin yang mempersatukan Tiongkok dan memerintah pembangunan tembok besar Cina. Dan lagu yang mereka nyanyikan ini adalah lagu turun-temurun yang dinyanyikan di wilayah Manchuria. Dan penduduk wilayah Manchuria bilangnya kalau mereka ini belajar lagu ini dari nenek moyangnya yang belajar dari monyet. Loh, kok iso monyet ini yopo mas? Jadi, ternyata di Tiongkok itu ada satu legenda di Yeren. Yeren atau Yeren atau Yeren? Gak tahu kok pokoknya Yeren. Yeren ini artinya adalah manusia liar yang artinya manusia yang berbulu lebat ya kayak monyet gitu kesannya yang biasanya tinggal di daerah terpencil. Tapi sebenarnya orang-orang Yeren ini adalah orang-orang yang melarikan diri biar mereka ini gak disuruh kerja paksa membangun tembok raksasa. Jadi, mereka ini melarikan diri lalu hidupnya itu ya terisolasi dari dunia luar. Dan cara hidup mereka ya cuma mengikuti dari zaman nenek moyang mereka. Jadi, mereka itu selalu bersembunyi menunggu matinya kaisar Kin Si Huang dan juga selesainya tembok raksasa dibangun. Setelah itu, Profesor asal Korea sama Profesor ahli Tiongkok ini berusaha mencari warga ini tapi mereka gak berhasil ditemukan. Ada juga kalanya mereka itu menemukan tempatnya tapi kayak mereka ini udah pindah lagi jadi mereka ini selalu pergi ke tempat yang semakin terpencil, terpencil, terpencil biar tidak bisa ditemukan biar mereka gak disuruh kerja paksa. Oke, jadi cerita kali ini sampai disini coba bolo-bolo pikirkan apakah yang namanya Yeren ini beneran ada atau tidak. Oke, jadi cerita kali ini sampai disini sampai jumpa besok dengan cerita yang lebih menarik lagi.